Selain perbaikan infrastruktur yang diusulkan di Musdus Cikuya, pemberdayaan masyarakat di bidang garment juga disampaikan untuk dibawa ke tingkat desa dan kejamaatan hingga ke tingkat kabupaten untuk tahun 2023. Menurut Kepala Dusun Cikuya Desa Tenjojaya Cibadak Sukabumi, Odi mengatakan, usulan warga di 3 RW yakni menginginkannya adanya pemberdayaan masyarakat di samping usulan lain, perbaikan infrastruktur dan sarana kesehatan posyandu. Khususnya untuk di Kedusunan Cikuya itu kan ada 3 RW ya. Ada 3 RW jadi dari kebetulan saya mewakili dari RW 11 itu kami lebih menekankan kepada pemberdayaan masyarakat. Jadi memang ada beberapa usulan yang ke fisiknya seperti reha posyandu dan gorong-gorong dari nasib juga ada. Itu tadi disingkung terkait peningkatan pelatihan pemberdayaan itu di bidang apa? Nah kebetulan saya kan membidangin di bidang masalah garment ya. Jadi saya ingin memanfaatkan lembaga atau pelatihan keterampilan khususnya sasarannya itu untuk ibu-ibu muda rumah tangga yang tidak bisa bekerja ke pabrik karena keadaan situasi kondisi rumah tangganya yang tidak memungkinkan untuk kerja. Sementara itu, usulan musdus di Dusun Cikuya sendiri merupakan ajuan untuk tahun anggaran 2023 yang akan disampaikan melalui desa hingga tingkat kabupaten. Dari Dusun Cikuya, Muhammad Ujang Heryaman melaporkan untuk Dinamika.